Intro Ribuan gamers ambil bagian dalam kejuaraan playrun sekenal Battlegrounds PUBG yang digelar oleh komunitas nasional game online di kota Pangkal Pinang. Kegiatan digelar guna mewadahi komunitas game tersebut dalam menyalurkan hobi mereka. Tak kurang dari seribu gamers yang tergabung dalam 260 tim berkumpul di salah satu WarCop di kota Pangkal Pinang untuk berpartisipasi dalam kejuaraan Battlegrounds PUBG. Game online yang tengah digemari kaum milenial saat ini dimainkan dalam tim yang terdiri dari 4 orang dalam satu tim. Butuh kelihayan, konsentrasi, dan komunikasi yang baik untuk mencapai kemenangan. Saking banyaknya peserta, panitia harus membagi 10 kloter permainan di mana dalam satu kloter sebanyak 25 tim yang bertanding. Kegiatan ini digelar untuk mewadahi komunitas game PUBG dalam menyalurkan hobi mereka mengingat banyaknya penggemar game PUBG di kota Pangkal Pinang saat ini. Koordinator kegiatan mengatakan, kegiatan ini sesuai dengan tujuan awal yang menyasar kaum milenial, tentunya selain memberikan ruang bagi penghobi game satu ini. Kita mengadakan komunitas hobi, turnamen e-sport yaitu PUBG. Nah, kebetulan antusias di Pangkal Pinang ini cukup baik, ada sekitar 260 tim yang hadir, itu sekitar seribu lebih. Kejuaraan ini disambut baik para gamers, terbukti sejak pagi hari mereka rera mengantri, berpanasan untuk mendaftarkan diri dalam perlombaan ini. Kegiatan ini rencana-penggara akan kembali digelar di sejumlah kabupaten yang ada di Bangka Belitung. Fegi melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung.